Bab 51 Yong Yejung, untuk tindakan ini, Ye Feng mengirim 300 pejuang dari grup pertempuran khusus Yaolong, dan sebenarnya telah membokir semua jenis jalan penting. Pisahkan para penjahat ini dari area keramaian dan cegah mereka untuk menemukannya. Setelah berbulan-bulan persiapan, beberapa tentara bahkan dikirim untuk berpura-pura dibujuk oleh tindakan teroris penjahat. Bisa dikatakan bermaksud baik. Akhirnya itu semua adalah kerja keras dan kepuasan, dan saya menangkap orang-orang ini, setidaknya lusinan penjahat telah ditangkap, dan ini semua adalah penjahat yang dicari oleh pemerintah federal. Setidaknya 2 dari 12 utusan kota dosa ada dalam operasi ini. Zhan Jing di depannya adalah salah satunya, kekuatan bertarung orang-orang ini tidak mengerikan, yang mengerikan adalah metode kriminal mereka yang licik dan aneh. Itu bisa digambarkan sebagai ahli kejahatan. Jika mereka tertangkap, sangat mungkin untuk menyeret penjahat lain keluar dari kota Xin. Ini yang paling penting. Untuk operasi ini, Badan Intelijen Federal telah melakukan banyak upaya. Saya belum berkonsultasi. Kepala suku ini memiliki nama yang bagus. Zhan Jing memandang Ye Feng sambil tersenyum. Ye Feng berkata dengan tenang, kamu tidak perlu tahu. Dengan catatan kriminalmu, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara federal. Hei, Zhan Jing menghela nafas. Ye Feng menyipitkan matanya sedikit. Jangan berpikir tentang bermain trik. Itu tidak berguna. Kekuatan mentalmu juga dibatasi oleh kami. Kamu tidak punya kesempatan. Zhan Jing mengangkat tangannya. Melihat borgol di tangannya. Dan tiba-tiba menyeringai. Pemimpin Ye, percaya atau tidak. Kamu secara pribadi akan membuka borgol untukku nanti. Murid Ye Feng tiba-tiba menyusut. Ye Feng, komandan dari kelompok tempur khusus Yaolong. Bintang baru dari generasi muda militer Tian Luo Xing. Berusia 34 tahun-tahun ini dan memiliki seorang putri berusia 6 tahun Ye. Ling Tong. Apakah saya benar? Kata Zhan Jing melihat Ye Feng sambil tersenyum dan mendengarkan kata-katanya. Ye Feng hanya merasakan hawa dingin bangkit dari punggungnya. Jika bukan karena aku melakukannya dengan sengaja, kamu akan bisa menangkapku dengan idiot federal? Apa kamu tidak tahu bahwa aku tidak membunuh siapapun dari awal sampai akhir? Hanya saja jangan memberimu kesempatan untuk membunuhku di tempat. Karena aku ini akan memakan waktu. Tidakkah menurutmu nafsu makan Sin City kita begitu kecil? Satu miliar mata uang federal layak dilakukan. Benar-benar naif. Jika kamu ingin bermain, mainkan saja yang besar. You see aolong special 2 per 3 dari orang-orang dalam kelompok pertempuran tidak ada di sini untuk menghindari rasa takut? Benar, jadi, kamu sendiri tidak cukup. Anda tidak membingungkan kerumunan di sini. Ye Feng mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang. Tentu saja, dia tidak bisa bingung karena kata-kata pihak lain, kalau begitu tunggu dan lihat, di, 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 alarm keras berbunyi tiba-tiba, dan lampu di seluruh lembaga Think Tank Center banyak meredup dalam sekejap, dan di bawah lantai 100, semua pencahayaan padam dalam sekejap. Di seluruh skyline building, kecuali tempat-tempat dengan cahaya langit alami, semuanya menjadi gelap. Kemarilah, kemari. Zanjing tiba-tiba tertawa histeris, Ye Feng tiba-tiba melangkah maju, mendatanginya, meraih lehernya, siapa di sini? Apa yang telah kamu lakukan? Pada saat ini, komunikator internal militer di pergelangan tangannya berdering, Ye Feng terhubung tanpa ragu-ragu, Halo, Kepala Ye. Sebuah suara rendah terdengar di komunikator, Ye Feng langsung mendengar bahwa ini pasti bukan siapapun di grup pertempuran khusus Xiaolong di bawahnya sendiri, siapa Anda? Pihak lain dapat mengakses sistem komunikasi internal militer, yang sungguh luar biasa. Penjahat tidak hanya sombong, kuncinya adalah bagaimana mereka melakukannya, di kota dosa, semua orang berteriak memanggil saya Raja Yong Ye. Informasi yang Anda dapatkan benar. Tujuan kami ada di sini. Namun, ini bukan pusat lembaga think tank. Sekarang, ada total 12 ribu orang di gedung Skyline. 345 orang. Sungguh jumlah yang bagus. Mereka semua di bawah kendali kita. Di dalam gedung, total ada 160 orang di Sin City. Mereka sedang memasang bom. Diharapkan dalam 5 menit, Skyline building semua titik pendukung gravitasi akan dipasang. Sistem penghantar jiwa internal telah kami putus. Butuh setidaknya setengah jam bagi lebih dari 10 ribu orang untuk keluar dari gedung. Terlebih lagi, kami telah menutup pintu. Anda juga diisolasi dari tembok pemisah 100 lantai. Jadi, Anda sekarang punya waktu 5 menit untuk berpikir. Saya tidak perlu Anda melakukan apapun, biarkan San Jing, kemudian bawa orang-orang Anda. Dan mundur dari pusat lembaga think tank. Brengsek! Teriak Ye Feng dengan marah, hampir menghancurkan komunikator di tangannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kali ini kota dosa telah datang dengan ratusan orang. Ini adalah operasi terbesar dalam sejarah organisasi ini. Dan ternyata itu adalah bangunan seperti kota Ziluo, lebih dari 10 ribu sandera. Jika gedung Skyline benar-benar dibom oleh mereka, itu akan menjadi tragedi pertama di federasi dalam ribuan tahun. Jangan marah. Amarah tidak membantu. Kepala sekolah Ye, sebenarnya, kota dosa kita adalah tempat peraturan. Selama kamu melakukan apa yang aku katakan, aku jamin tidak ada bom yang akan meledak. Tentu saja, kamu juga tidak ada pilihan lain selain mempercayai saya. Nah, masih ada 4 menit lagi. Silakan putuskan secepatnya. Jika tidak, kalian semua akan dimakamkan bersama San Jing. Komunikasi terputus, Ye Feng tiba-tiba berbalik, meninju wajah San Jing, dan menerbangkan master kejahatan mental itu secara langsung, San Jing mendengus kesakitan, dan seluruh orang telah menabrak tembok jauh dan tergelincir. Ye Feng dengan cepat memutar komunikasi bawahannya, tetapi dia menemukan bahwa semua komunikasi telah terputus. Sekalipun mereka adalah sinyal internal militer, mereka juga terputus dan sama sekali tidak dapat menghubungi orang-orang mereka sendiri. Saat ini, mereka tidak berdaya, Aula Trampolin, Lan Suanyu melompat dengan gembira. Setelah bermain selama satu jam, dia sekarang dapat mengikuti staf di aula untuk melakukan beberapa gerakan rumit. Dia sangat menyukai perasaan kebebasan dan kebebasan. Bahkan staf memujinya karena bakatnya yang luar biasa, pada saat ini, tiba-tiba, cahaya di sekitarnya tiba-tiba merduk dan semua lampu padam. Lan Suanyu melompat-lompat di udara dan sesaat kemudian dia jatuh ke arah trampolin. Tubuhnya menegang dan dia dipeluk oleh nafas yang dikenalnya dan jatuh tidak jauh, suara nan Cheng terdengar di telinganya, sepertinya telah terjadi pemadaman listrik. Suanyu tetap diam, suara-suara gembira telah terdengar di sekitar, dan beberapa anggota staf berteriak, jangan panik, semuanya, pemadaman listrik harus sementara, dan gedung juga memiliki sistem catu daya cadangan, perubahannya begitu mendadak, bagaimana mungkin kita tidak membuat orang panik. Dan kemudian, alarm keras berbunyi, jeritan dan seruan menjadi lebih keras. Untungnya, lampu darurat di bagian aman masih menyala, dan banyak orang tidak sabar untuk bergegas ke pintu keluar yang aman. Bu, bu, ada apa? Apa yang harus kita lakukan? Lan Suanyu bertanya pada Nan Cheng dengan gugup, jangan takut, jika kamu memiliki ibu, ibumu akan melindungimu. Nan Cheng memeluk putranya. Dia benar-benar tidak panik, lagi pula, dia juga seorang master jiwa di level kaisar jiwa. Kaisar jiwa cincin ke-6, itu cukup kuat. Bahkan tanpa perangkat bimbingan jiwa, dia pikir dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dan putranya, berdengung, ci-ci-ci-ci, jeritan itu tiba-tiba terdengar satu demi satu, wajah Nan Cheng menjadi pucat, dan dia memeluk Lan Suanyu dan menjatuhkan dirinya di atas trampolin, meskipun dia bukan seorang pejuang, suara pistol sinar jiwa masih bisa terdengar. Jeritan terdengar, dan berkas cahaya berselang-seling di aula trampolin yang gelap, mendengar jeritan itu. Lan Suanyu menjadi semakin ketakutan, dan memeluk Nan Cheng dengan erat. Nan Cheng menekan putranya di bawah tubuhnya, trampolinnya lembut dan tentu saja tidak akan melukai Lan Suanyu. Dia melindungi putranya dengan tubuhnya, sementara lapisan es juga menutupi tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 52 Ibu, aku sedikit takut, serangan teroris, ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan dalam pikirannya saat ini, dan pada saat ini, otaknya juga sedikit kosong. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu dalam hidupnya, dia menyesalinya, dan menyesali mengapa dia tidak menahannya untuk sementara, dan mengundang Guru Nana untuk ikut dengannya. Itu adalah orang yang kuat di level judul Douluo. Sudah terlambat untuk memberitahu dia sekarang, terlebih lagi, Nana sudah ada sejak dia tidak pernah, tapi dia tidak memiliki informasi kontak dari komunikator jiwa Nana, Bu. Aku sedikit takut. Lan Suanyu meringkuk di pelukan ibunya, jangan takut, ibu akan melindungimu. Kata-kata putranya memberi Nan Cheng keberanian besar. Tidak peduli apa, saya harus melindungi kelengkapan anak saya. Pikiran ini membuat otak Nan Cheng sadar, teroris menyerang Skyline Building di gedung 100 lantai ini, ada puluhan ribu orang, belum lagi. Game trampolin seharusnya bukan tujuan yang sangat penting. Daripada terburu-buru, lebih baik sembunyi dulu di sini, polisi kota Ziluopasti akan segera menemukan sesuatu yang salah di sini. Menunggu penyelamatan adalah pilihan terbaik sekarang. Trampolin itu runtuh sedikit karena beratnya, jadi sekarang berada di bawah permukaan tanah, meskipun sinar penuntun jiwa sesekali lewat dari atas, tetap saja tidak bisa jatuh di sini. Jeritan berkurang banyak, dan suara dingin terdengar melalui pengeras suara panduan jiwa, semua orang, semua tidak diperbolehkan bergerak. Bergerak dan membunuh, dengan pembunuhan sebelumnya, meskipun saya tidak tahu berapa banyak korban jiwa, tidak ada keraguan bahwa semua orang di sini terkejut, sesaat tangis dan rintihan anak-anak terdengar. Nan Cheng bernapas sedikit cepat, memeluk Lansuanyu erat-erat karena takut ketahuan. Pada saat ini, ada beberapa suara mendengung, dan secara samar-samar, dia merasa ada sesuatu yang terbang ke atas. Detik berikutnya, berkas cahaya tiba-tiba jatuh dari langit dan bersinar di aula trampolin, Nan Cheng mendongak dan melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang memakai miniatur meca. Tergantung di udara, dengan lampu sorot bersinar dari bahu mereka, masing-masing miniatur meca ini benar-benar gelap sebelum Nan Cheng sempat bereaksi, tiba-tiba, tujuh atau delapan berkas cahaya bersinar di sisinya, jiwa Tuhan, bunuh. Dengan perintah, selusin berkas cahaya jatuh dari langit dan melesat lurus ke arah Nan Cheng. Nan Cheng bukanlah seorang master jiwa yang bertarung, jadi pengalaman bertarung Nan Cheng sangat buruk sehingga setelah mengetahui bahwa dia salah, dia tidak menghilangkan lapisan es dari tubuhnya. Sinar cahaya dari langit menyinari tubuhnya, apa cahaya yang dipantulkan oleh baju besi es? Mungkin tidak menarik perhatian, Nan Cheng berseru, dan lingkaran cincin roh dengan cepat bangkit dari kakinya. Cincin rohnya baru saja ditingkatkan baru-baru ini, dan enam cincin roh ungu menyala pada saat yang sama, cahaya cincin roh pertama bersinar, dan awan kabut es segera menyelimuti dia dan putranya, mematikan deteksi dan penglihatan dari luar. Pada saat yang sama, dia berguling ke samping sambil memegang lansuanyu. Perisai es tebal yang tergantung di atas kepalanya pada saat yang sama, menghalangi sinar kematian, Nan Cheng adalah seorang wanita, dia tidak berniat untuk memasuki unit tempur saat dia berlatih. Oleh karena itu, sebagian besar kemampuan roh yang dia tambahkan digunakan untuk pertahanan. Menurutnya, perlindungan diri saja sudah cukup. Perisai es ini adalah kemampuan roh ketiganya, cincin roh ungu mewakili cincin roh seribu tahun, dan dia sendiri memiliki basis budidaya tingkat kaisar jiwa. Pertahanan perisai es ini memang tidak lemah, tapi saat ini, dia sudah panik, dia masih mengambil anak itu. Dan dia tidak tahu berapa banyak musuh yang ada, dengan begitu banyak musuh yang kuat mengelilinginya. Dia tidak tahu harus berbuat apa, bu. Lansuanyu berteriak di pelukannya, tapi panggilan ini sepertinya memberi Nan Cheng keberanian yang besar. Bagaimanapun, dia harus melindungi putranya, cinta keibuan seringkali dapat menginspirasi kekuatan terbesar seorang wanita. Nan Cheng menukik ke depan dengan ganas, memantul di atas trampolin dengan lansuanyu di pelukannya, dan kemudian bergegas menuju sudut seketika. Dia samar-samar ingat bahwa ada jalan keluar yang aman, saya tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di sini, atau seberapa kuat mereka, dan bergegas keluar adalah satu-satunya kesempatan, kabut es memainkan peran yang sangat baik sebagai perisai. Sehingga sebagian besar sinar yang terbang di udara jatuh ke udara, dan hanya beberapa serangan yang diblokir oleh perisai es, lagi pula, Nan Cheng adalah kaisar jiwa, dan kecepatannya sangat cepat setelah beberapa kali terpental, dia sudah mendekati pintu kecil itu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafas tercekik datang dari depan. Tanpa sadar, memegang lansuanyu seperti berputar ke samping. Pada saat yang sama, tiga dinding es tiga meter berturut-turut didirikan, menghalangi bagian depan, boom, boom, boom. Tiga raungan berlanjut, dan dinding es hancur. Sebuah meca hitam muncul di sana, berbeda dengan mikromeca, meca ini memiliki tinggi lebih dari enam meter. Jelas terbuat dari logam langka yang meca itu sendiri memancarkan cahaya redup. Meca tersebut membawa palu godam di tangan kanannya, dan tampaknya tidak menembus dinding es. Banyak usaha. Kilatan cahaya dari baling-baling di belakangnya segera mengikuti ibu dan anak Nan Cheng, mengangkat palu dan jatuh, wajah Nan Cheng penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, seluruh nafasnya menjadi gila. Tidak, lindungi anakku, dia memeluk lansuanyu erat-erat di pelukannya, meringkuk dan berbalik, menghadap meca dengan punggungnya. Cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar terang, dan perisai es keluar untuk dilepaskan. Tidak hanya itu, yang pertama enam cincin roh juga menyala saat ini. Lapisan cincin es keluar. Frozen Ring, ini adalah kemampuan roh terkuat Nan Cheng, meca hitam yang bergegas menegang saat terkena cincin es, dan lapisan embun beku muncul di permukaan meca besar. Tetapi di saat berikutnya, meca itu tiba-tiba berubah dari hitam asli menjadi api. Merah, semua hawa dingin menghilang seketika. Meskipun palu godam setengah lebih lambat, itu masih mengenai perisai es di belakang Nan Cheng. Boom, perisai es hancur, dan Nan Cheng mencoba yang terbaik untuk menyebarkan jalan, tapi masih tidak bisa sepenuhnya memblokir serangan palu raksasa itu. Seluruh orang itu segera diusir. Wow! Meskipun sebagian besar kekuatan serangan telah dihilangkan. Sebagian dari itu jatuh padanya. Nan Cheng hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan seteguk darah muncrat keluar. Bu, tidak ada rasa takut di hatinya, tubuh Nan Cheng berkibar, tetapi untungnya jatuh di atas trampolin, dan ibu dan putranya terpental, disertai kelemahan, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Lengan Nan Cheng yang menggenggam lansuanyu tiba-tiba mengendur, dan lansuanyu turun dari pelukan ibunya begitu dia berbalik. Di kedua tangan, rumput biru dan perak dengan pola emas dan perak sudah terjalin seketika. Dengan jentikan tangan kirinya, kerucut es melesat ke mecah hitam yang terbang di udara. Pria kecil itu benar-benar berdiri di sana dan berteriak kepada mecah, jangan sakiti ibuku, mecah hitam melayang di udara, dan meriam panduan jiwa yang berkilau dengan kilau logam gelap membalikkan bahunya dan mengarah ke ibu dan putranya. Cahaya moncong yang dalam mengembun, master jiwa tidak pernah diizinkan untuk hidup, dan mereka tidak akan pernah membiarkan variabel apapun muncul. Karena itu, ibu dan anak ini akan mati, bab 53 penuh dosa, think tank center, bagaimana pikiran kepala ye? Komunikasi Raja Yong Ye terdengar lagi, nafas Ye Feng agak pendek. Saat ini, dia bisa membayangkan penderitaan di hatinya. Itu lebih dari 10 ribu nyawa. Namun, jika Anda membiarkan zanjing di depan Anda, federasi kemungkinan besar akan menderita kerugian besar, mata uang digital memiliki kode khusus, dan kode ini sangat rumit sehingga bahkan para ahli federal tidak dapat sepenuhnya mengontrolnya untuk menghindari pencurian oleh manusia. Dia telah mengerti hanya dalam beberapa menit bahwa target para penjahat di Sin City bukanlah mata uang digital dari Skyline Building, tetapi untuk mengambil keuntungan dari koneksi ulang bank sentral. Dan yang setara dengan gedung Skyline. Hubungi dan temukan cara untuk mencuri mata uang digital di otak bank sentral. Metode pencurian ini kemungkinan besar akan mengambil kembali semua simpanan dan simpanan yang disimpan di bank sentral federal Skyline Building. Ini adalah sosok astronomis. Ye Feng samar-samar tahu bahwa di balik Skyline Building ada keluarga yang kuat, dan kekayaan keluarga ini adalah tujuan sebenarnya dari Sin City. Tapi, apakah dia punya pilihan? Bagaimana Anda menjamin untuk tidak melukai semua sandera? Tanya Ye Feng dingin, Kaisar Yongheter senyum, dan dia tampak sangat bahagia, tidak ada jaminan. Tapi, apakah Anda punya pilihan? Silakan datang ke jendela, kepala Ye. Ye Feng tertegun sejenak, dan tanpa sadar mengira ini adalah jebakan. Tapi di saat berikutnya, suara gemuruh besar terdengar, dan seluruh Skyline Building sepertinya bergetar bersamanya, Ye Feng hampir tanpa sadar bergegas ke jendela, hanya untuk melihat semburan api dari pinggang Skyline Building, disertai dengan dinding pecah yang tak terhitung jumlahnya, kaca dan bahkan, anggota tubuh manusia, brengsek. Hentikan. Hati Ye Feng bergetar. Dia telah menghadapi musuh berkali-kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang sulit seperti sebelumnya, Raja Yong Ye tersenyum, sungguh kembang api yang indah. Sayang sekali ini bukan malam yang gelap, jika tidak, kembang api akan menjadi lebih indah, bukan begitu. Pemimpin Ye. Hahaha. Zanjing diseberang juga tertawa histeris. Dia tahu bahwa pada saat ini, Ye Feng tidak punya pilihan selain berkompromi, oke, kami mundur. Tapi, tidak, tapi. Zanjing segera dibebaskan dan keluar dari Think Tank Center. Baiklah, kalian tetap di luar. Tidak masalah. Suara Raja Yong Ye tiba-tiba menjadi dingin, dada Ye Feng bergelombang dengan keras, dia ingin meledakkan kepala Zanjing dengan pukulan. Namun, dia tidak mungkin melakukannya sekarang. Penjahat licik dan kuat telah sepenuhnya melampaui prediksi mereka kali ini, biarkan dia pergi. Ye Feng hampir mematahkan sedikit gigi baja dan harus memberi perintah, borgol dan kontrol Zanjing dibuka. Dan dia menyeringai pada Ye Feng. Ada noda darah yang ditembakkan oleh Ye Feng di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk, Ye Feng menarik napas dalam-dalam masalah terbesar saat ini adalah bahwa dia tidak bisa mencapai dukungan sama sekali. Baru saja, dia menyuruh bawahannya diam-diam pergi dan mencoba menghubunginya. Namun, masih belum diketahui apakah bisa dihubungi, ada terlalu banyak teroris di sini, jauh di luar imajinasinya. Polisi di kota Ziluo tidak ada hubungannya dengan penjahat setingkat ini. Yang mereka butuhkan sekarang adalah pasukan, tapi seberapa mudah mengerahkan pasukan, Zanjing sama sekali tidak pergi menemui Ye Feng, berjalan ke kepala pusat Hing Teng tanpa orang lain. Dan memulai operasinya, Bank Sentral Unicom, jaga komunikasi, saya mulai panen. Hehehe. Dia dengan bangga memasang kembali komunikatornya dan terhubung ke baris kedua, berapa lama yang kamu butuhkan? Suara Raja Yongi datang dari komunikator, tidak butuh waktu lama. Saya sudah menanam benih di dalamnya sebelumnya dan menyelesaikan sambungan sendiri. Menurut rencana awal, satu menit lagi sudah cukup, oke, semuanya siap mundur, mengganggu sinyal satelit, kapal perang tak terlihat mendarat. Penduduk Sin City, aku Raja Malam Abadimu. Sekarang, semuanya siap mundur. Lanjutkan sesuai rencana, di kota Ziluo, udaranya sedikit berputar dan berfluktuasi. Dan pada saat ini, ketiga satelit pemantau tiba-tiba mengalami gangguan sinyal elektromagnetik yang sangat kuat, dan semua pemantauan berhenti untuk beberapa saat. Di udara yang terdistorsi, sebuah kapal perang hitam pekat muncul dari satu kilometer di atas kota Ziluo, dengan api ekor menyembur dari belakang, jatuh dengan cepat, dan tepat di atas Kailinai Building. Boom, 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 kaca logam gedung Cakrawala pecah satu demi satu, dan sekelompok sosok terbang dalam semburan api meca. Berfokus pada bagian atas gedung Cakrawala, Ye Feng bisa melihat melalui kaca. Sosok-sosok yang memakai meca mikro melewati jendela dan langsung menuju ke atas, dapat dilihat dari peralatan para penjahat ini bahwa peralatan mereka sama sekali tidak kalah dengan tim tempur khusus Yaolong. Namun, orangnya sendiri seperti alat pelempar tikus, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Dari awal aksi hingga penguasaan situasi, para penjahat di Sin City tidak memiliki banyak waktu dalam keseluruhan proses. Jelas, semuanya ada dalam perhitungan mereka, termasuk strategi mereka sendiri untuk memancing musuh. Satu menit akan segera tiba. Dan selanjutnya, mereka merampok target jumlah astronomi dari mata uang federal, dan yang paling menakutkan adalah Ye Feng tidak tahu apakah orang-orang gila ini masih akan meledakan seluruh bangunan. Inilah yang paling dia khawatirkan, ada puluhan ribu nyawa di sini. Ledakan dahsyat mungkin tidak dapat membunuh nyawa sendiri. Tetapi tidak ada yang mampu menanggung kematian teragi sepuluhan ribu orang, tidak diragukan lagi. Departemen Intelijen melakukan kesalahan, tetapi sebagai komandan operasi ini, dia juga terikat tugas. Lebih penting lagi, semua tanggung jawab ini bukanlah apa-apa, kuncinya adalah ada ribuan nyawa. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ye Feng merasa dirinya sangat lemah. Betapapun buatnya dia, tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, Zhan Jing menggelengkan kepalanya dan menunggu di sana, sejak awal ia tahu bahwa pihaknya akan berhasil. Sudah ada orangnya di Departemen Intelijen Federal, belum lagi petugas keamanan inti gedung Skyline juga milik mereka. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak bom masuk? Semua persiapan dimulai dua tahun lalu, saat Skyline Building baru saja dimulai. Tujuan mereka adalah keluarga di belakang Skyline Building, tindak kriminal di Sin City selalu menggelegar, dan itu tidak lebih dari imobilitas. Setelah diaktifkan, itu harus kewalahan dalam sekejap. Seluruh tindakan kali ini sebenarnya hanya memakan waktu setengah jam. Tetapi sumber daya yang mereka mobilkan juga sangat besar. Ingin mengisolasi semua sinyal dari Skyline Building, menyerang sinyal militer, dan memblokir satelit. Ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Tetapi mereka hanya membuat semua persiapan, dibandingkan dengan jumlah uang yang mereka terima, secara alami mereka bukan apa-apa. Adapun apakah itu akan meledakan Sky Tower? Jawabannya tentu tidak. Sin City adalah kegilaan, tetapi tidak akan membuat federasi sepenuhnya marah untuk waktu yang singkat. Federasi memiliki kengerian khusus, dan jika orang-orang itu diprovokasi, Sin City tidak akan mampu menahannya, namun bom itu nyata, karena butuh waktu untuk membongkar dan menyelidiki bom tersebut. Ini bahkan lebih penting daripada mengejar mereka, Zan Jing sangat puas saat ini. Padahal, sebagai ahli Min Chontrol, dia tidak tahu tentang uang, yang dia suka adalah prosesnya, proses di mana segala sesuatu terkendali. Rasa pencapaian itu tidak tertandingi oleh hal lain, D. Transmisi selesai. Sebuah modul kecil juga ditarik dari otak utama dan dicubit oleh Zan Jing. Bab 54 Jangan Takut, Cahaya meriam panduan jiwa dengan cepat memadat, dan targetnya hanya pria kecil dan ibu di belakangnya, Lan Suanyu tidak tahu harus berbuat apa saat ini, dia masih anak-anak, dia baru berusia 6 tahun. Tapi di depannya ada meca besar setinggi 6 meter, kerucut es yang dia luncurkan jatuh ke permukaan meca hanya untuk memunculkan sepotong es, tanpa ada kerusakan sama sekali, Nan Cheng jatuh dengan lembut di sana, dan tidak mungkin untuk bergerak. Namun, dia tidak mundur, dia hanya berdiri di sana dengan tangan terbuka, bibirnya terkatup rapat, dia sangat ketakutan dan ketakutan. Namun, dia ingin melindungi ibunya, Suanyu. Lari, lari. Nan Cheng berkata dengan lemah. Tentu saja dia melihatnya juga, dia membencinya, mengapa dia membenci dirinya sendiri begitu tidak berguna. Jika Anda seorang pejuang, Anda harus bisa menghadapinya bahkan dalam menghadapi meca tingkat hitam. Tapi, dia tidak bisa, dia benar-benar tidak bisa bertarung, melihat laki-laki kecil itu, anak laki-laki yang membuka tangannya di depannya, hatinya hampir hancur, hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, yaitu membiarkan putranya melarikan diri, tidak peduli berapa harganya, dia bersedia, namun, gangster tidak akan memiliki belas kasihan. Meriam jiwa yang dalam akhirnya ditembakkan, boom, sekelompok cahaya kuat tiba-tiba menyala dari moncongnya. Cahaya yang menyilaukan membuat Lan Suanyu menutup matanya hampir seketika. Saat ini, otaknya menjadi kosong, tetapi pada saat ini, suara yang begitu akrab dan meyakinkan tiba-tiba terdengar di benaknya, jangan takut, Lan Suanyu tercengang, tetapi dia tanpa sadar menemukan bahwa dia tidak menderita luka apapun. Pada saat ini, dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya sunyi, mengangkat kepalanya, cahaya terang masih menyilaukan. Namun, sinar ledakan tidak tahu mengapa, jadi itu terhenti di udara, tangisan itu hilang, jeritan itu hilang. Bahkan segala sesuatu di sekitar menjadi sunyi. Gerakan semua orang juga berhenti, Lan Suanyu kembali menatap nan ceng. Dia menemukan bahwa ibunya telah berhenti di sana juga. Mata nan ceng penuh dengan ketakutan. Dia mengangkat tangan ke arahnya, seolah mencoba menariknya untuk melarikan diri. Sini, namun, semua ini mandek saat ini, dan tidak ada suara, apa yang terjadi? Apa yang salah? Pada saat ini, telapak tangan ramping dengan lembut membelai kepalanya. Lan Suanyu tiba-tiba berbalik dan melihat wajah dengan topeng hitam, rambut perak bersinar dalam cahaya yang kuat, tapi matanya terlihat sedikit dingin, guru Nana. Lan Suanyu tiba-tiba berteriak karena terkejut, dan kemudian matanya menjadi merah. Dia terjem ke pelukan Nana dan berteriak, mereka, mereka melukai ibuku. Nana guru, ibu saya terluka. Suanyu tidak menangis. Tidak apa-apa. Jika ada seorang guru, tidak apa-apa. Nana menepuk punggungnya dengan lembut, menenangkan jiwanya yang ketakutan, kamu pemberani, lindungi di depan ibu, kamu sudah jadi laki-laki. Nana dengan lembut mengelus punggungnya, menenangkan hatinya, dan pada saat ini, dia berbalik dan melihat meca hitam dan berkas cahaya yang berhenti selama penerbangan udara, tatapannya dingin dan tenang, dan di saat berikutnya, retakan mulai muncul di permukaan meca, dengan suara yang tajam. Seluruh meca sudah hancur, bersama dengan pengemudi di dalamnya, dan sinar pemandu jiwa yang seharusnya menelan ibu dan anak nan Ceng dan Lan Suanyu. Semuanya menghilang, ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ada suara yang tajam, dan itu terdengar satu demi satu dalam keadaan seperti itu, dan bandit yang melayang di udara meledak satu per satu dan menghilang satu per satu, Lan Suanyu mendengar suara itu dan ingin melihat ke atas, tetapi Nana memblokir matanya dengan telapak tangannya. Dia hanya memeluknya diam-diam, semua anggota mundur. Rasa dingin kembali muncul di mata Nana. Lapisan cahaya perak pucat berkedip, kehendingan asli di sekitar menghilang, dan semuanya kembali normal dalam sekejap. Suanyu, teriakan keras Nan Ceng keluar dari tenggorokannya saat ini, bu. Lan Suanyu berteriak, dan buru-buru melepaskan diri dari pelukan Nana dan berlari menuju Nan Ceng. Melihat Lan Suanyu berlari menuju Nan Ceng, Nana tertegun, dan sentuhan kehilangan melintas di matanya tanpa bisa dijelaskan. Lan Suanyu memeluk Nan Ceng, tapi sudut mulut Nan Ceng berdarah tanpa henti. Dia benar-benar terpukul keras oleh palu tadi. Nana berjalan perlahan ke samping Nan Ceng, berjongkok, meletakkan satu tangan di punggungnya, dan berbisik, kamu baik-baik saja, Nan Ceng tertegun. Sejenak, dan tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi di saat berikutnya, nafas yang menyegarkan dengan cepat mengalir ke tubuhnya, menyegarkan yang tak terkatakan. Rasa sakitnya sangat berkurang. Lingkaran haloperak juga beriak dari tubuh Nana orang-orang mati tetap tidak berubah, tetapi orang-orang yang terluka pulih dengan cepat di bawah cahaya perak yang bersinar. Tiba-tiba, erangan dan panggilan yang menyakitkan sangat berkurang. Dan mata semua orang terkonsentrasi pada sosok perak secara bersamaan, tadi, meskipun mereka tidak bisa bergerak, mereka masih melihat penglihatan dan pendengaran, dan mereka dengan jelas melihat kejadian itu terjadi, mereka bahkan tidak tahu seperti apa keberadaan wanita berambut perak ini, tetapi para gangster itu seperti kertas, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di depannya yang terpenting. Mereka diselamatkan, situasi Nan Cheng dengan cepat menjadi stabil, dan Nana menunduk dan berkata kepadanya, orang yang menyakiti Suanyu tidak boleh dilepaskan. Sekarang aku harus membiarkan dia mengikutiku untuk menjadi yang paling aman, uh, uh. Nan Cheng mengangguk berulang kali. Bukankah dia melihat semua yang terjadi sebelumnya? Sebagai seorang kaisar jiwa, semua yang telah dilakukan Nana sebelumnya telah melampaui pengetahuannya tentang dunia master jiwa, kemampuan macam apa itu? Itu dapat membuat ruang menjadi tenang, dan itu begitu besar sehingga bahkan energi pun bisa diam. Eksistensi macam apa ini, dia tidak ragu lagi, guru Nana ini jelas merupakan orang yang kuat di level judul Do Uluo. Apa yang terjadi dengan Skyline Building? Tapi tidak peduli apa yang terjadi, Suanyu pasti yang paling aman untuk mengikutinya, Suanyu, ayo. Nana membuka tangannya ke arah Lan Suanyu, Lan Suanyu memandang Nan Cheng, dan Nan Cheng buru-buru berkata, Pergilah, yakinlah bahwa kamu mengikuti ibu guru Nana. Ibu baik-baik saja. Pada saat ini, dia merasa lega bahwa semua yang telah dilakukan putranya untuknya sebelumnya dapat menggunakan itu tubuh yang belum dewasa berdiri di depannya. Dia merasakan sakit yang menusuk beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat ini, hatinya meleleh. Dia baru berusia enam tahun. Tapi itu akan melindungi ibu, Lan Suanyu terjun ke pelukan Nana kali ini. Memeluk leher Nana dengan erat, dan mencium wajahnya dengan paksa, Terima kasih, Guru Nana, Nana berdiri sambil menahannya, Ayo kita hadapi orang-orang jahat itu, dengan kilatan cahaya perak, dia mengambil Lan Suanyu dan menghilang begitu saja, sekelompok sosok hitam naik ke udara dan mendarat di atas Kailine Building. Sebuah kapal perang kecil dengan panjang 100 meter dan lebar lebih dari 30 meter, memperlihatkan tubuh yang ramping, melayang diam di atas atap, balok penerima bersinar di atas tanah di atas atap, dan bandit yang mengenakan meca mikro hitam yang bergegas ke balok akan diserap ke dalam kapal perang, mereka bertindak sangat cepat. Tanpa jeda setengah menit dalam waktu sesingkat itu, sebagian besar penjahat sudah masuk, bab 55 itu harus kembang api, saat ini, sesosok tubuh terbang dari samping dan mendarat di atap dengan mantap, itu adalah Zanjing, ini telah berhasil. Tuan Yongye, bukankah Anda benar-benar berpikir untuk menyalakan kembang api besar di kota Ziluo? Ini akan menjadi sesuatu yang harus dibanggakan oleh kota Sin kita untuk waktu yang lama. Pokoknya, penghasilan ini cukup untuk mendukung dosa. Kota ini telah dikonsumsi untuk waktu yang lama. Mata Zanjing berkedip gila. Baginya, yang terpenting selalu kepuasan setelah melakukan kejahatan, diam dan segera naik ke kapal. Apa kamu tahu betapa mengerikan orang-orang tua di federasi? Apakah kamu ingin menarik orang-orang dari kuil perang? Atau apakah kamu dari sekte Tang atau Akademi Shrek? Jika kamu ingin mati. Cukup lompat dari atas gedung sendirian, jangan melibatkan seluruh Sin City. Suara dingin Kaisar Yongye datang, tanpa perubahan suasana hati, tapi Zanjing menggigil dengan cerdik. Nama-nama yang disebutkan oleh Kaisar Yongye benar-benar seperti telinga yang menggelegar baginya? Tidak, tidak, tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Kemudian mundur. Namun, tim keempat kalah, kata Zanjing sambil melempar balok penerima, terlepas dari mereka, biarkan mereka mati jika kehilangan kontak. Segera pergi. Waktu blok sinyal telah mencapai batasnya, dengan kilatan cahaya, Zanjing telah menghilang di sorotan penerima. Detik berikutnya, dia sudah tiba di dalam kapal perang tak terlihat. Meskipun kapal perang ini tidak berukuran besar, ia sangat cepat dan dapat terbang dengan kecepatan di bawah kecepatan ringan. Bahkan di federasi saat ini, kapal perang kecil tercepat tidak lebih dari itu. Secara khusus, perangkat panduan jiwa tak terlihat tidak hanya maju dalam dirinya sendiri, tetapi juga dikendalikan oleh 10 master jiwa yang pandai dalam tembus pandang. Ini adalah jaminan penting bagi Sin City untuk datang dan pergi dengan bebas, dan bahkan melakukan kejahatan di seluruh federasi. Oleh karena itu, setelah Zanjing menaiki kapal perang, dia langsung santai, dan misi berhasil diselesaikan. Ketika bandit lain naik ke kapal perang, mereka juga melucuti senjata miniatur meca mereka sendiri. Ketika mereka melihat Zanjing, semua orang menunjukkan fanatisme. Kekuatan pribadi Zanjing hanya bisa dibilang biasa-biasa saja, tapi dia pasti ahli kejahatan, bahkan kali ini dia benar-benar merumuskan rencana pertempuran. Bahkan Raja Malam Abadi muncul sebagai komandan dari keseluruhan, dapat dikatakan bahwa meskipun Zanjing hanyalah salah satu dari 12 pembawa pesan Sin City, statusnya di Sin City cukup tinggi. Bahkan penguasa kota menyukainya, senyum tipis muncul di wajahnya, dan Zanjing dengan santai duduk di kursinya, kecuali kehilangan tim keempat, semua anggota lainnya telah naik. Sebuah pesan datang dari kokpit, ayo pergi. Mari kita kembali dengan kemenangan. Setelah kita kembali, ibu kota dosa akan membuka tangannya dan menyambut kembalinya semua pejuang. Zanjing tertawa dan memberi perintah, kapal perang yang tak terlihat itu perlahan melayang dan berbalik, busurnya terangkat, dan ekor api di belakangnya mengumpulkan energi. Detik berikutnya, dua sinar cahaya yang kuat tiba-tiba dimuntahkan, membawa kapal perang sepanjang 100 meter itu ke langit. Dia memecahkan penghalang suara hampir seketika dan langsung pergi ke langit. Di permukaan kapal perang, cahaya bengkok muncul, dan itu akan memasuki keadaan tak terlihat. Dan setelah semua ini selesai, langit akan menjadi luas dan langit akan membiarkan burung terbang. Bahkan radar satelit federal tidak dapat mengunci mereka. Aku bahkan tidak tahu kemana mereka akan pergi. Ini adalah kapal perang yang bisa berlayar di luar angkasa, dan pada saat ini, Nana, yang sedang menggendong lansuanyu, muncul di atas gedung dengan cahaya perak, benturan kuat dari tail jet kapal perang menyebabkan angin puyuh yang hebat di atap, Nana memeluk lansuanyu dengan erat, dan angin puyuh memasuki tubuhnya, berubah menjadi angin musim semi yang lembut. Hanya sedikit menggerakkan rambut perak panjangnya, mengangkat kepalanya, mata Nana menatap kapal perang yang hanya memiliki sedikit cahaya tersisa, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mau pergi. Dia memegang tangan kanan lansuanyu, dan cincin di ibu jari lansuanyu secara alami jatuh ke telapak tangannya. Detik berikutnya, Nana berbalik setengah jalan, dan di bawah tatapan tertegun lansuanyu, dia membuat gerakan melempar, cahaya biru tua dan bayangan membubung ke langit, dan cahaya serta bayangan meluas di udara dan melesat, guru Nana. Lansuanyu tidak memperhatikan bahwa tidak ada cincin di ibu jarinya, tetapi sedikit ingin tahu tentang apa yang guru Nana lakukan, Nana menunduk dan mencium keningnya, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Ledakan, langit jauh sekali, dekat dengan atmosfer. Raungan yang keras disertai dengan api yang kuat. Berubah menjadi bola api besar, bola api tetap berada di udara selama lebih dari 10 detik sebelum secara bertahap berhenti dan menghilang. Nana mengangkat tangan kanannya dan bergerak menuju kehampaan, sentuhan biru tua dengan cepat jatuh ke telapak tangannya, dia memegang tangan lansuanyu dengan santai, dan cincin biru tua kembali ke ibu jarinya dalam diam. Atas, guru Nana, apa itu? Lansuanyu melihat api di langit di kejauhan, ditanyakan dengan curiga, seharusnya begitu, kembang api. Nana tersenyum ringan. Dan tepat pada saat ini, cahaya perak melintas di matanya, dan lapisan fluktuasi mental yang tak terlihat langsung meluas keluar berpusat pada tubuhnya. Menutupi seluruh kota Ziluo hampir dalam sekejap, Ye Feng berdiri di samping tempat tidur di pusat Hing Teng lantai 111. Menatap kosong karabola api besar yang meledak, sepertinya begitu. Kapal perang di Sin City? Meledak, dididi, dididi. Komunikatornya tiba-tiba berdering dengan panik. Pada saat ini, semua peralatan monitoring dan komunikasi kembali berfungsi. Sepuluh menit kemudian, di sebuah apartemen tidak jauh dari Skyline Building, tanahnya sedikit berputar, dan secara bertahap, sepertinya sepotong kain terangkat, dan seseorang muncul darinya, dia hanyalah seorang pria paruh baya yang berpenampilan biasa. Dan kain di tangannya sepertinya adalah jubah besar. Saat ini, hanya ada ketakutan yang kuat di mata orang ini, tubuhnya bahkan gemetar karena ketakutan ini, diledakan, dibom, dibom, pihak mana yang mengambil bidikan ini? Siapa ini? Jika bukan karena jubah penyembunian, saya khawatir kekuatan mental baru saja menangkap saya. Ini mengerikan. Setidaknya ini juga merupakan pengembangan spiritual dari alam spiritual. Tuhan, ungu ini luoceng sebenarnya memiliki keberadaan seperti itu. Untungnya, untungnya, saya tidak berada di kapal perang yang tak terlihat. Untuk pergi dari sini, Anda harus segera pergi dari sini, Tuhan Kota, saya Yong Ye. Sesuatu telah terjadi. Saya khawatir kita menabrak pelat besi. Ketika Nan Cheng kembali ke rumah bersama Lansuanyu, hari sudah sore. Setelah berbagai penyelidikan dan konfirmasi, mereka dibebaskan dari kantor polisi lebih awal karena memiliki anak. Serangan teroris ini mengguncang seluruh Tian Luok Xing. Sekarang gedung Cakrawala telah sepenuhnya diambil alih oleh militer. Jumlah spesifik korban tidak jelas, pakar penjinak bom membongkar ratusan bom. Bangunan mahal ini hampir terbalik. Namun bagaimanapun juga, kerugian yang diderita Skyline Building kali ini sangat besar.